Burun tiga hari, MD, akhirnya berhasil ditangkap tim operasional unit reskrim Polsek Negra di rumah kontrakan adik iparnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku diringkus usai kabur setelah melakukan pembacokan terhadap Ajun Junaidi di rumahnya di kampung Lewikris, kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 27 Januari lalu. Sebelum kabur ke Jakarta, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di hutan di wilayah Ciambar untuk menghilangkan jejak. Sebelum melakukan pembacokan kepada korban, pelaku sebelumnya pernah melakukan hal yang sama kepada tukang ojek. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan perbuatan tersebut lantaran dendam kepada istri korban yang tak lain adalah mantan kekasih pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu bilas senjata tajam jenis kapak yang digunakan untuk menganiaya korban. Alhamdulillah, dengan sikap jajaran USP, Konsep Nagra, kami sudah berhasil menangkap pelaku. Motifnya? Motifnya, jadi menurut pengakuan, pelaku merasa dendam terhadap istri korban. Karena pernah menjanjikan, pernah menjanjikan keuntungan dalam usaha, semacam kredit. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Nagra. Andris Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.